Pagi ini kondisi saya dalam keadaan sehat walafiat Setelah beberapa hari menjalani perawatan isolasi di rumah sakit Dan sekarang kondisinya juga sudah fit Dan saya akan mulai melakukan kegiatan sehari-hari Jadi awalnya saya dinyatakan positif Waktu itu kita masih melakukan kegiatan-kegiatan Melakukan survei Karena waktu itu masih kondisi hujan Meskipun kondisi saya waktu itu belum begitu fit Masih meriang Tapi setelah itu kondisi malah makin tidak enak Kemudian di rumah sakit dilakukan tes swab Ternyata memang saya kena positif Setelah dinyatakan positif Memang kita harus dilakukan isolasi di rumah sakit Itu saya laksanakan lebih kurang 8 hari di rumah sakit Kegiatan-kegiatan di kantor tetap kita monitor Melalui HP Lihat di grup-grup Gimana kondisi-kondisi teman-teman yang sedang melakukan kegiatannya Pengendalian banjir di lapangan Kadang-kadang saya ikut rapat-rapat zoom meeting juga Di rumah sakit Karena memang kondisi saya tidak begitu menghawatirkan Cuma meriang aja Kemudian setelah setujuh hari Kita melanjutkan kegiatan isolasi di rumah Selama lebih kurang 5 hari Setelah isolasi mandiri di rumah 5 hari Saya dinyatakan negatif Kita bisa berkumpul kembali dengan keluarga, anak-anak Yang selama ini memang selalu menanyakan Kondisi orang tuanya, bapaknya Kapan balik ke rumah? Alhamdulillah kita bisa interaksi Mulai Senin ini kita telah siap melakukan aktivitas kembali di kantor Yang selama ini kita tinggalkan Meskipun di dalam isolasi Tetap kita monitor kegiatan-kegiatan teman-teman di lapangan Dan di Senin ini kita bisa melakukan kegiatan sepenuhnya Yang selama ini mungkin kita telah tinggalkan Teman-teman semuanya masyarakat Sebenarnya covid itu memang ada Karena memang saya merasakan sendiri Terjangkit covid Ya tentunya untuk mencegah Supaya kita tidak terjangkit covid Ya tentunya pola hidup sehat harus tetap kita lakukan Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Dan tentunya kita tetap harus aktif berolahraga Minum-minum vitamin Supaya kita tidak terjangkit covid-19 Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!